Yosef Hidayah merupakan suami sekaligus ayah dari korban pembunuhan di Desa Jalan Caga, Kabupaten Subang pada 18 Agustus 2021 yaitu Tuti Soehartini dan Amalia Mustiqa Ratu Mama Yosef terseret dalam kasus ini setelah keponakannya Muhammad Ramdanu alias Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar pada 18 Oktober 2023 lalu Selain Yosef, istri keduanya yaitu Mimin Mintarsih serta kedua anaknya Arihi dan Abi turut menjadi tersangka Semenjak ditetapkan sebagai tersangka, Yosef Hidayah ditahan oleh pihak Polda Jabar Dalam proses olah TKP maupun prarekonstruksi, Yosef Hidayah pun tidak pernah dihadirkan Kini, Yosef Hidayah muncul untuk pertama kalinya dalam proses rekonstruksi yang berlangsung hari Rabu 22 November 2023 Proses rekonstruksi itu bermula dari tempat kejadian perkara pertama yang berada di sebuah warnet di Jalan Caga, Kabupaten Subang Dilansir dari siaran langsung tribunjabar.id, setelah pihak kepolisian menyiapkan alat-alat kebutuhan prarekonstruksi, Yosef Hidayah pun muncul Yosef hadir memakai pakaian tahanan berwarna biru dan topi berwarna merah Ketika Yosef muncul, warga setempat yang menyaksikan proses rekonstruksi tersebut langsung berteriak Setelah itu, Yosef langsung mereka adegan menaiki motor Honda Scoopy berwarna merah Sebelumnya, pihak kepolisian sudah mulai siaga di kawasan TKP kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikarato sejak Rabu pagi Kawasan TKP juga sudah mulai ramai dikunjungi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan yang menyita perhatian publik tersebut Terlihat juga barang bukti seperti mobil Alphard dan Yaris sudah terlihat di TKP Pihak kepolisian juga sudah menutup jalur Jalan Cagak menuju Wanayasa Pengendara yang datang dari arah Sagalah Herang harus memutar melalui Jalan Desa Bunihayu Selanjutnya keluar di alun-alun Jalan Cagak